Intro Kalimat lu yang lu kutip dari satu media itu menarik tuh Untuk melihat disini Apa tuh? Ada Lu terlalu banyak kutipan yang lu Yang lu bilang itu produk reformasi gagal Oh Tempo Menulisnya pasangan ini adalah pasangan terburuk Prabowo Gibran Tempo nih yang menulis ini Jadi lu mengutip Tempo Mengutip Tempo Dia bilang Prabowo ini adalah produk gagal reformasi Produk gagal reformasi Gibran ini adalah anak haram demokrasi Jadi ini gabungan antara produk gagal reformasi dan anak haram demokrasi Saya izin Sudah sepakat Yang namanya nabi takut sudah diputus semua Misalkan selentikan keluar dua Pak Prabowo dan Mas Gibran Dijodohkan Itu aja juga didengarin Pertama umur Yang kedua baru dua tahun aja Jadi Apa? Kuali kota Yang logis aja lah Mas Gibran sudah Komunikasi Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan bersih Tapi Bapak Keputusan semuanya Bapak setuju gak Pak? Karena sudah 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 dewasa Jadi Jangan Terlalu mencampuri urusan Kenapa? Oh Ya gak apa-apa Kan semua orang punya hak Berarti Mas Gibran masih Mendukung dari tim penan Pak Ganja Sampai hari ini masih Karena saya tidak pernah melihat statement dia Mencabut gitu Optimis Ya akan sudah dari dulu Sudah siap Beliau sendiri dulu yang ngomong Bahkan pernah minta Bareng saya Lalu saya aja di Bogor Dan ada Lari-lari sama saya Dan itu minta Kapan lagi Mas? Sampai hari ini kami Belum mendapatkan informasi Ada Mencabut dukungan Atau tidak jadi ikut Belum ada Sampai hari ini Saya mengagumi Anaknya Mas Ganja Tapi sekarang saya mau Cantolkan kepada konteks Ketika Gibran Baru beberapa bulan Lima bulan yang lalu Dia mengatakan Saya ini masih terlalu muda Saya lebih baik fokus pada Pekerjaan saya yang sekarang Tau-tau kita dikagetkan Teng Dia sudah langsung jadi Bacawa pres Artinya semua bisa berubah Ketika orang tua meminta Dugaan kuat Saya tidak tahu Dugaan kuat Ini perintah bapaknya Artinya anak boleh punya pandangan Punya prinsip Tapi ketika orang tua meminta Dia akan melihat Kalau ini orang tua yang meminta Saya Yang harus menahan diri Untuk tidak menginginkan Karena kuasa itu Sangatlah menggoda Maka kita harus punya Self-control pada soal itu Maka kami mengajukan Pernyataan-pernyataan kepada publik Bagaimana kita seharusnya Menyiapkan seorang kader Apakah itu anak Apakah itu teman Apakah itu orang lain Siapkanlah semuanya dengan baik Agar kompetensi basis itu bisa dilakukan Makanya Saya sampaikan Nah hari ini kamu tidak saya Minta untuk menjadi A, B, C, D Tugasnya adalah belajar Untuk kamu tahu Sehingga kamu bisa menentukan nasibmu sendiri Umurnya belum cukup Kan lagi diperjuangkan Ya kan belum tentu Gol juga Kalau sudah gol oke Takutnya nanti Tidak ada yang milih Dan yang jelas Kalau bicara soal politik Politik itu adalah Bagaimana kita membahagiakan orang lain Dan sebelum kita membahagiakan orang lain Kita perlu membahagiakan diri sendiri Jadi Untuk sekarang Yang saya gambarkan di masa mendatang adalah Untuk politik Maybe Tapi bukan sekarang Saya mau cari uang dulu Mau cari kebahagiaan diri sendiri dulu Karena politik bukanlah tempat saya Apakah artinya selama 10 tahun berkuasa Tidak ada yang dihasilkan Atau paling tidak hasilnya dinilai Masih jauh dari yang diharapkan Oke Dan kalau kemudian seperti itu Kenapa harus diberi kepercayaan lagi 10 tahun saja sudah diakui Tidak banyak yang bisa dilakukan Kenapa rakyat harus percaya lagi Kasih kepercayaan 5 tahun lagi Sepertinya menunggu aktor yang namanya Ganjar Maka saya tadi bilang Kalau regulasi sudah Kelembagaan dan sistem sudah Maka tinggal aktor Maka kemudian kalau anda cerita kepercayaan Aktor ini sangat menentukan Banyak kepala daerah Bupati wali kota Atau mungkin menteri Atau presiden-wakil presiden Dan kemudian ada persoalan Siapa yang mengambil inisiatif untuk menyelesaikan itu Anda mau katakan bahwa selama ini Aktornya yaitu presiden Jokowi Tidak cukup bisa melakukan itu Dan akan berbeda kalau aktornya anda Saya kira iya Itu disampaikan sama beliau Sehingga sebenarnya beliau Sudah melakukan sebuah tindakan Yang merasa luar biasa Tapi karena belum ada hasilnya Mungkin itu perlu tindakan lagi Kalau dalam konteks analisis aktor Maka Yang mengambil Gibran Sebagai Cawabresnya Itu sesungguhnya Sedang membeli Resipi For political loss Resipi For political defeat Bahkan resipi For political destruction Jadi Mengambil Gibran Itu artinya Resep kekalahan Resep kerugian politik Resep kehancuran Mau kedudukan saja Tunggu saja Situ bermain Saya bermain Bukan ngancam loh Kalau ngancam Ini dihadapan Segini banyak orang loh Ya Dulu maaf ya Beribu maaf Siapa sih yang tahu Pak Jokowi Jadi jangan deh Apa ya Mau kerja dulu Baru gagap Kepitanya itu loh Teman-teman Dalam video ini Artikel yang sangat luar biasa Menurut saya Penampakan Prabowo Gemoy Nangkling Di pinggir jalan Balio Capres Dan Cawapres Prabowo Gibran Itu merupakan Gambar yang dibuat Dengan menggunakan Kredit Kecerdasan Buatan Pengendara Sepeda motor Melintas dengan Latar belakang Balio Pasang Capres Cawapres Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Bumiraka Di jalan Kapten Tendan Jakarta Rabu 22 November 2023 Teman-teman Tentunya Ini menjadi Sebuah Isu Yang dimana Perkembangan Perjalanan Prabowo Bersama dengan Gibran Sangatlah Signifikan Dan viral Di media sosial Kita Pagi kota Solo Sekaligus Kader PDIP Gibran Raka Bumiraka Telah sah Menjadi calon Wakil Presiden Dari Prabowo Subianto Keputusan Gibran Dikritik oleh Partai PDIP Mengutip CCN Indonesia Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Kemarudin Watabu Mengungkit Janji Gibran Akan tidak lurus Kepada Arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sio Karnogutri Namun Faktanya Kini Gibran Menjadi calon Wakil Presiden Prabowo Rifal PDIP Di PIPRES 2024 Menurut Komar Janji Gibran Disampaikan Saat Partainya Memanggil Wali Kota Surakarta Itu Buntut Pertemuannya Dengan Prabowo Pada 19 Mei Lalu Padahal Partai Kala itu Telah mengumumkan Ganjar Pranowo Sebagai Bakal Capes Dari PDI Perjuangan Saat itu Gibran Menyampaikan Terima kasih Atas Nasihatnya Dan Sebagai Kader Muda Berjanji Akan Tegak Lurus Sesuai Arahan Ibu Ketua Umum Kata Beliau Pada Saat Itu Menurut Komar PDIP Memanggil Gibran Kala Itu Karena Disinyalir Pertemuannya Dengan Prabowo Tak Hanya Sebagai Kepala Daerah Dan Menteri Meski Dipanggil Komar Menyebut Gibran Kala Itu Tak Sampai Dijatuhi Sanksi Piatnya Hanya Menyampaikan Nasihat Agar Gibran Patuh Pada Aturan Partai Saat Itu Sebagai Kader Yang Patuh Pada Aturan Partai Uca Beliau Kini Usai Resmi Menjadi Cawapres Prabowo Dan Telah Daftar KKPU Komar Menyebut Kenggotaan Gibran Sebagai Kader PDIP Telah Berakhir Secara Otomatis Namun Dia Mengaku Tak Ambil Pusing Sebab Dalam Organisasi Partai Seorang Kader Yang Pindah Berhenti Atau Keluar Merupakan Hal Yang Wajar Secara Defaktor Kenggotaan Gibran DPD Perjuangan Telah Berakhir Setelah Pendaftaran Secara Resmi Menjadi Capres Dari Kim Sebutan Dari Bilyar Teman-teman Memang Ini Menjadi Sebuah Isu Yang Dimana Kita Sulit Membaca Pergerakan Pergerakan Yang Diambil Oleh Gibran Bersama Dengan Prabowo Sudianto Kadangkala Kita Merasa Bahwa Ini Hanyalah Sebuah Menghilangkan Jejak Yang Dimana Prabowo Akan Dijadikan Semua Mereka Dalam Partai Dalam Pipes Ini Tetapi Ketika Jokowi Sudah Masuk Di Dalamnya Apakah Jokowi Memberikan Sebuah Narasi Narasi Tersebut Kepada Anaknya Gibran Tentunya Tidak Sebagai Ayah Kepada Anak Tentunya Yang Mendukung Secara Penuh Untuk Memenangkan Anaknya Dalam Pesta Demokrasi Di 2024 Ini Teman-teman Menurut Saya Kita Jangan Fokus Lagi Kepada Mereka Mereka Melakukan Apa Selakan Karena Saya Kadang Geli Dan Melihat Melihatnya Saya Melihat Prabowo Sudianto Yang Begitu Drastis Berubah Dan Sangat Signifikan Berubah Dari Sikapnya Yang Aroga Dari Sikapnya Yang Terlihat Keras Sekarang Sudah Terlihat Baik Rendah Hati Bahkan Dia Sering Joget Di depan Umum Di depan Itulah Prabowo Yang Terlihat Gemoy Teman Teman Ini Sebuah Strategi Prabowo Yang Begitu Elit Menurut Saya Memang Orang Orang Yang Sudah Mempunyai Pengalaman Dalam hal ini Mereka Melakukan Berbagai Macam Cara Untuk Mewujudkan Apa Yang Mereka Inginkan Saat Ini Sahabat Nyan San Netizen TV Pendukung Ganjar Mafu Tetap Semangat Menjadi Gerna Terdepan Untuk Memenangkan Mereka Dipipres 2024 Sehingga Mereka Duduk Dan Dilantik Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden 2024 Sampai 2029 Sahabat Lensi TV Berikan Pendapat Teman Teman Di Dalam Kolom Komentar Ini Sehingga Kita Dapat Bertukar Pikiran Antara Satu Dengan Yang Lai Lewat Kolom Komentar Ini Awfoot Sorry Made chine Wait Bye 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 Bye